Ketahuilah, saat ini Aditya dan Garbapati telah bersatu. Mereka telah menerima pusaka masing-masing. Dan saat ini, mereka akan bersama-sama pergi ke gedung. Karena jika kedua pusaka yang ada di istana itu berada di satu dunia, maka kekuatan itu tidak akan ada yang menandingi. Bahkan halayudah ataupun patirah. Kang, mas. Kita harus tetap bersama. Serang mereka! Yaudah! Serang! Pasukan Majapahit yang dipimpin Rangkalawe telah berhasil memukul pasukan Kediri di perbatasan. Dayang, aku ingin Kang buak darah petak mengalami penderitaan yang tidak berujung. Untung aku tahu soal terowongan rahasia menuju istana Kediri, aku bisa tabur tanpa terlihat masukkan Kajak Pai. Gajak Mada, ini kesempatanku untuk menyerang dan menghabisi mereka. Kediri, ini kesempatan terang dan kejini. Gajak, dan kejini. Dan menghami penderitaan yang banyak, menghami penderitaan dan kejini. Kediri, menunjukkan kejini yang kuat kejini. Kediri, ini kesempatan terang di perjalanan yang tidak berujung. Ada apa kau menghadap saya, Cheng Hua? Ampun, Gusti. Hamba dan anak buah hamba ingin bergabung memperkuat pasukan ke diri untuk melawan serangan majepahnya. Apa kalian bisa saya percaya? Ampun, Gusti. Dengan sepenuh hati. Tapi, Gusti. Saya sudah tahu. Setelah semuanya selesai, saya akan memberikan kalian semua hadiah yang sangat besar. Saya akan mengangkat kalian semua menjadi manggala ke diri. Terima kasih, Gusti. Baiklah. Sekarang sudah tiba saatnya kau untuk bertugas. temani Lelangkara untuk menghadang pasukan Majapahit. Sedih kodoh. Madang, dia bisa mengalahkan Guth. Gipatiraga, kau terluka. Ya. Siapa yang melakukannya? Gajah Madang. Kalian hadang orang yang mengejar Gipatiraga. Baik. Baik. Ayo, kita pergi. Gajah Madang. Berhenti. Bersih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih atas bantuanmu Aku harus secepatnya ke Kediri Sebaiknya Kipat Tiraga segera menemui Halayuda Mumpung pasukan Majapahit belum tiba di Istana Kediri Aku akan menghadang pasukan Majapahit yang akan mendekati Istana Kediri Kau sudah dengar kan? Pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Kebu Anabrang Berhasil menutupkan kekuasaan Amiseka Sungguh hebat pasukan Majapahit itu Mereka benar-benar tangguh dan berkasa Setelah Kediri pun pasti akan ditakulkan oleh Majapahit Biar cepat-cepat ditangkap dan dukung mati Halayuda itu Jadi sekarang pasukan Majapahit sudah bergerak ke diri Dinda Dara Jingga Nyungun Sewu Kandah Apakah Dinda Dara Petak Belum juga bisa hadir di penghadapan? Ampun Kandah Demikian adanya Kandah Prabu Menurut laporan Dayang Sampai saat ini Kangbok Dara Petak juga masih tertidur Punten Dalam Sewu Gusti Prabu Hamba hendak melaporkan Bahwa pasukan di bawah pimpinan Mangalanabrang Telah berhasil sepenuhnya menguasai Jiwandan Kekuasaan Amiseka sudah runtuh Gusti Prabu Apakah Amiseka dan Patiraga berhasil kalian tangkap? Ampun Gusti Prabu Sebelum pasukan kita memasuki istana Mereka berdua berhasil melarikan diri Dan kabarnya Mereka melarikan diri ke kediri Gusti Prabu Baiklah Beritahu aku perkembangan selanjutnya Sendiko Gusti Prabu Ampun Gusti Prabu Ambat telah menemukan penyebab tidurnya Gusti Permaisuri Dara Petak Ampun Gusti Prabu 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 bila bubuk putih ini dicampur dengan minuman lain rasanya seperti gula maka peminumnya akan terus aku akan mencari tahu siapa pelakunya dan aku akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan berikmatahari jamin semangatmu engkau harapan ibu pertiwi untuk satu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita harus terus berdoa supaya maha kuasa selalu melindungi mada dan pasukan macapahit diberikan kemenangan bagaimanapun juga aku yakin bu kebenaran pasti akan menang dan kebatilan pasti akan musnah jendoro sebentar lagi saya akan kembali ke desa mendiamkan mas jungkati jendoro 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 abiseka jendoro abiseka jendoro jendoro abiseka 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 Terima kasih telah menonton! 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 Ayo Mada! Tunjukkan kekuatanmu di hadapanku! Terima kasih telah menonton! 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 Tunggu Yudha Paksi! Saya minta kamu tetap bersama saya! Ya, karena dalam keadaan gawat seperti ini, saya ingin ditemani oleh orang yang saya percayai. Sendikodaw, Gusti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nyun Sewu Kanda! Rai, perbuatanmu benar-benar keterlaluan. Gara-gara perbuatanmu, aku hampir saja kehilangan nyawaku. Punten dalam Sewu Kanda, Kang Bo. Kau duluan yang memulai ini semua. Kau kan yang menyuruh penculik itu untuk menyuliku. Aku bisa saja kehilangan nyawa di tangan penculik itu. Ampun Kanda. Kalau saja tidak ada Kanda Prabu, pasti sudah aku beri pelajaran dirimu. Ampun Kanda. Kanda mau pergi kemana? Ampun Kanda. Kalau Kanda marah, ini semua kesalahan Rai Dara Jingle. � 출出 Pertanyaan Rai Dara wanna Kanda 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 Rai Dara Kanda Pramu Kanda, jangan tinggalkan kami, Kanda! Kanda! Kanda ku, Kanda! Ampun Kanda, well, ampun kami Kanda. Jangan tinggalkan kami Kanda, Dinda mohon Kalian berdua sama salahnya Kalian akan aku beri satu kesempatan lagi Jika kalian masih berusaha mencelakai satu sama lain Mungkin Istana Majapahit bukan tempat yang tepat untuk kalian berdua Bisa pingsan dalam keadaan terikat Terima kasih Terima kasih